Intro Taukah kamu surat rekomendasi kerja bisa menjadi bahan pertimbangan HRD untuk melihat seberapa baik kinerjamu dalam bekerja nanti? Bila kamu masih asing dengan bentuk surat ini, tidak ada salahnya kamu melihat contoh surat rekomendasi kerja. Sepucuk surat rekomendasi ini sangat sakti untuk membantu kamu mendapatkan pekerjaan atau juga keperluan administrasi lainnya. Perasalan dengan bentuknya? Tapi sebelumnya jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan pula lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari kami. Jasa Pembuatan CV Profesional Buat kalian yang ingin punya CV keren, menarik dan juga profesional, percayakan saja ke jasa CV Profesional yang CV-nya sudah patent terbukti paling cepat dilirik oleh HRD. Apa saja kelebihan serta fasilitas yang bisa kalian terima? Satu, kalian bebas pilih template CV sesuka hati kalian. Yang kedua, CV akan dibuat dalam format Word, JPG dan juga PDF. Tiga, gratis pembuatan surat lemaran kerja yang benar. Empat, bebas revisi sampai fix tanpa merubah template yang kalian pilih. Lima, proses cepat, gak pake lama dan gak pake ribet. Enam, gratis elektronik modul senilai Rp350.000 yang berisikan materi seputar persiapan memasuki dunia kerja, serta contoh pertanyaan-pertanyaan dan jawaban interview kerja. Dapat yang segera harga promo spesial di bulan ini cukup dengan hanya maka kalian sudah berhak mendapatkan semua fasilitas. Hubungi segera jasa CV Profesional melalui nomor WhatsApp berikut. Atau, follow Instagramnya di jasa underscore CV Profesional. Raih pekerjaan impianmu bersama jasa CV Profesional aman, amanah dan juga terpercaya. Apa itu Surat Rekomendasi Kerja? Recommendation Letter atau Surat Rekomendasi Kerja adalah surat yang ditulis oleh seseorang yang punya wawenang, bisa atasan atau HRD. Isinya memberikan deskripsi dari kompetensi dan keterampilan yang dimiliki seseorang yang juga dikaitkan dengan pekerjaan yang ditujuk. Untuk keperluan melamar kerja, biasanya surat rekomendasi akan diselipkan bersama CV, resum, atau juga portfolio. Manfaat Surat Rekomendasi Kerja Recommendation Letter memiliki beberapa manfaat yang krusial bagi kamu yang mencari kerja atau pindah kerja. Manfaat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, membangun kredibilitas. Pengalaman kerja, pencapaian, dan keterampilan adalah hal yang ingin dilihat oleh HRD. Semua ini bisa dilihat dalam Surat Rekomendasi Kerja. Surat Rekomendasi Kerja juga bertindak sebagai pemberi informasi yang lebih mendalam mengenai kesiapan kamu dalam mengisi posisi yang kamu lamar. Yang kedua, menambah keyakinan HRD. Saat HRD membaca Surat Rekomendasi yang ditulis oleh atasan atau dosenmu yang menunjukkan bagaimana mereka melihat kinerjamu secara positif, maka ini akan membentuk citra dirimu. Tentunya, ini juga akan menambah keyakinan mereka bahwa kamu adalah kandidat yang tepat. Tapi ingat, untuk tidak perlu melebih-lebihkan isi dari Surat Rekomendasi Kerja tersebut. Yang ketiga, menambah keunggulan dibanding pelamar lain. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, recommendation letter dapat membantu kamu saat melamar pekerjaan. Surat ini membuat kamu lebih unggul dibanding kandidat lain. Dalam surat tersebut, nilai-nilai yang menjadi keunggulan bisa lebih tersorot, mulai dari etos kerja, karakter diri, sampai skill yang mendukung pekerjaanmu. Format Surat Rekomendasi Kerja Ketika kamu ingin membuat surat rekomendasi kerja, kelima hal berikut harus ada di dalamnya. Yang pertama, perkenalan singkat. Dalam surat rekomendasi kerja harus tertera mengenai siapa penulis, serta apa hubungan penulis dengan kandidat. Yang perlu ditulis dalam bagian ini adalah nama, nomor induk pegawai, jabatan, serta nama perusahaan. Setelah itu diikuti dengan informasi singkat pemohon surat. Informasinya berisi nama dan alamat. Yang kedua, tujuan surat rekomendasi. Setelah menuliskan perkenalan, paragraf selanjutnya sebutkan apa tujuan dari keluarkannya surat. Surat rekomendasi dibuat untuk diajukan ke kantor baru yang dilamar. Selain itu, surat tersebut juga mencantumkan bagaimana penilaian penulis terhadap kinerja kamu sebagai pemohon. Menyebutkan pula lamanya kamu bekerja di perusahaan dan apa jabatan terakhir yang kamu umbat. Yang ketiga, pernyataan optimis. Di bagian akhir, pembuat surat rekomendasi kerja bisa menunjukkan optimisnya bahwa kamu sebagai pemohon dapat memberikan kontribusi baik kepada perusahaan barunya. Contoh pernyataan optimis ini, kami sangat percaya dan yakin bahwa yang bersangkutan dapat memberikan kontribusi yang besar kepada perusahaan tempat saudara Sulaiman bekerja nantinya. Yang keempat, kalimat penutup. Recommendation letter harus memiliki penutup. Isi kalimat penutup ini merangkum mengapa penulis bersedia menulis surat rekomendasi untuk kandidat dan mengapa posisi serta kesempatan kerja yang dilamar sangat sesuai untuk kandidat. Yang kelima, tanda tangan. Di bagian akhir surat rekomendasi perlu dibubuhkan. Tanda tangan dari orang yang menulis. Tidak ketinggalan juga nama jelas dan kontak informasi. Ini sebagai bentuk validasi surat dan bila ada yang perlu ditanyakan, perusahaan pencari kerja bisa menghubungi kontak yang tersedia. Bagi kalian yang membutuhkan surat rekomendasi untuk tambahan berkas saat melamar kerja, manajemen Aryan Haris sebagai lembaga terpercaya di bidang pengembangan SDM di Indonesia kembali membuka jasa pelayanan pembuatan surat rekomendasi kerja tahun 2023. Baik bagi kalian yang sudah memiliki pengalaman bekerja ataupun yang belum memiliki pengalaman bekerja atau fresh graduate. Selain untuk meningkatkan kredibilitas diri kalian, manfaat dari melampirkan surat rekomendasi ketika melamar kerja yakni kalian dapat menambah keyakinan HRD di perusahaan yang akan kalian lamar bahwa kalian adalah kandidat pelamar kerja yang ideal dan juga profesional. Adapun syarat pembuatan surat rekomendasi kerja ini yakni cukup mengisi tes profiling atau tes kepribadian secara online. Maka kalian sudah dapat memiliki surat kerekomendasi kerja yang disesuaikan pada minat dan bakat kalian. Serta kalian juga akan mendapatkan sertifikat sebagai peserta program bimbingan karir tahun 2023 yang diinisiasi langsung oleh manajemen Aryan Haris Training Development Center. Cukup dengan biaya administrasi sebesar Rp25.000. Maka kalian sudah berhak mendapatkan surat rekomendasi kerja dan sertifikat peserta bimbingan karir tahun 2023. Tunggu apa lagi? Silahkan hubungi kontak persen panitia melalui nomor WhatsApp berikut. Demikian informasi kali ini kami sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Akhir kata kami pabit undur diri sampai bertemu di video menarik lainnya. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!